Intro Halo sebalanggananku, bermain lagi bersama kita ya Kali ini ada yang baru dan pastinya seru dong Ini adalah mainan Thomas and Friends Trackmaster Dan ini berada dalam edisi Monkey Palace Set Ada tulisan Monkey nih teman-teman Berarti kereta api ini bakal ditemani oleh monyet-monyet ini Nah di dalam paket ini ternyata ada 2 ekor monyet yang dapat dimainkan dalam permainan yang seru ini Untuk dapat memainkan mainan kereta api ini Kita wajib menyediakan 2 buah baterai AAA Karena baterai ini tidak termasuk dalam paket ini ya Dan mainan ini boleh dimainkan oleh anak usia 3 tahun ke atas Oh iya mainan ini adalah keluaran produk V-surprise lho Siapa sih yang gak kenal kualitasnya? Kemudian dibutuhkan orang dewasa untuk bagian pemasangannya ya Langsung saja kita unboxing mainan Thomas and Friends Trackmaster ini Kita keluarin dulu semua yang ada di dalam Ternyata pakai mainan ini berisi 2 buah petunjuk penggunaan dalam 2 bahasa nih teman-teman Memudahkan banget buat yang gak ngerti bahasa Inggris So karena kita orang Indonesia Kita hanya akan melihat bagian petunjuk bahasa Indonesia nya saja ya Let's go Petunjuknya full color nih Dan disini dijelaskan apa saja yang termasuk dalam pakai mainan ini Disini terlihat ada petunjuk berguna Kemudian pemasangan label Dan di halaman kedua ternyata ada penjelasan pemasangannya Rancangan jalur, cara bermain Kemudian halaman terakhir ada informasi baterai Langsung saja kita ke pemasangannya Mainan ini ternyata butuh orang dewasa dalam pemasangannya ya Karena ada satu bagian yang disini tertulis bahwa jika sudah dipasang tidak dapat dibongkar lagi Dan disinilah dibutuhkan tenaga orang dewasa Tapi gak butuh obeng dan lain-lain untuk pemasangannya ya Cukup tenaga orang dewasa Step pertama kayaknya kita pasang dulu labelnya ya teman-teman Kita tempel-tempel dulu stiker yang belum tertempel di tempat seharusnya Oke ini sudah selesai dipasang labelnya ya Sekarang mari kita lakukan pemasangan relnya Kita lakukan pemasangan sesuai pasangannya ya Dan tentunya ini sudah dijelaskan di dalam kertas petunjuk Nah ini dia bagiannya jika sudah dipasang tidak dapat dibongkar lagi Ini harus ditekan agak kuat ya Makanya dibutuhkan pemasangan oleh orang dewasa Setelah itu tinggal pasangin saja pasangannya Di setiap bawah relnya ada embos tulisan matel loh teman-teman Sebentar ya kita lakukan pemasangan rel sesuai dengan yang dijelaskan di kertas petunjuknya Kita pindah tempat dulu ya gak cukup tempat nih Dan kita lanjutkan pemasangan relnya Salah satu relnya ada yang berbeda nih Dan tetap saja ada embos tulisan matel di bawah relnya ya Nampak kan Pasang yuk pasang Dan ini dia pemain utamanya Bagian lokomotif ini dikasih corak monyet nih teman-teman Hmm nampak ada tulisan embos matel juga nih di bagian bawah lokomotifnya Eh ngomong-ngomong ada satu bagian yang lupa dipasang nih Dan ini kita pasang di ujung rel yang masih terbuka ya teman-teman Jangan lupa pasang 2 buah baterai AAA agar mainan ini dapat dimainkan teman-teman Selanjutnya tinggal taruh saja monyet di atas gerbong pengangkut Tadi kita sudah lihat bagaimana cara pemasangannya Saat ini lihat detailnya yuk Bicara soal kualitas mainan Fisher Price tidak usah diragukan lagi teman-teman Dambar monyet di lokomotifnya ternyata adalah cetakan timbul nih Good banget ya Di bagian bawah lokomotif atau mesin penggerak kereta api ini Ini ada embos tulisan matel yang sekilas sudah kita jelasin tadi ya teman-teman Nampak kan? Look dari kereta api Thomas ini mirip banget dengan yang ada di film kartun Thomas & Friends teman-teman Hanya saja disini dia memiliki corak monyet sesuai dengan edisinya Bahannya sih oke sih menurut saya Next bagian gerbong pengangkut ini juga memiliki bahan berkualitas ya Tampak juga ada embos tulisan matel di bawahnya Rancangan jalurnya masing-masing memiliki kode ya teman-teman Dan di bawah masing-masing rel juga ada embos kode di balik relnya Jadi saat pemasangan lebih gampang karena sudah terarah seperti ini Dan tentunya masing-masing rel tetap ada embos tulisan matelnya ya Bahkan di bagian aksesoris relnya juga ada embos tulisan matel loh Tapi di monyetnya gak ada ya Hanya ada tulisan made in China Dan ini dia pemanis dari train playside ini Ini bisa berputar lepas 360 derajat ya Panjang dari lokomotif Thomas ini adalah 11,5 cm Tingginya sekitar 4,5 cm Panjang gerbong adalah 6,5 cm Sedangkan tingginya adalah 4 cm Sekian review dari kami Ditunggu ya video selanjutnya untuk cara bermainnya Sampai jumpa teman-teman Sampai jumpa teman-teman Sampai jumpa teman-teman Sampai jumpa teman-teman Sampai jumpa teman-teman